Usai pemerintah menurunkan status PPKM level 4 menjadi level 3 di DKI Jakarta Aktivitas jual beli di pasar Cipulir, Jakarta Selatan kembali menggeliat Meski belum begitu ramai, namun aktivitas jual beli di pasar Cipulir nampak berbeda dibanding hari-hari sebelumnya Suasana pasar yang kosong dan kiosk-kiosk yang sebelumnya tutup kini mulai buka seperti biasa Para pengunjung yang datang wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan mengikuti persyaratan, protokol kesehatan yang sudah ditentukan Dalam menerapan PPKM level 3, pengunjung dibatasi maksimal 50% dari kapasitas normal dan operasional pasar Cipulir dibuka mulai pukul 7 pagi hingga jam 3 sore Tapi ketika pelaksanaan PPKM, jumlah pengunjung menurun drastis kurang lebih seribu bahkan di bawah seribu orang Sampai saat ini memang seperti kita lihat di lapangan, aktivitas pasar Cipulir memang tetap berjalan Tetapi untuk mirup pukul transaksi di tempat memang mengalami penurunan Meski operasional pasar sudah dibuka kembali dan sejumlah pengunjung telah berdatangan Namun pedagang mengaku omset penjualannya masih menurun drastis Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan memperpanjang kembali PPKM level 4 Kemudian turun menjadi PPKM level 3 untuk nilaih Jawa dan Bali hingga 30 Agustus mendatang Terima kasih Masih Terima kasih.